Intro Selamat datang lagi di AVFG dan yeeeow Kali ini kita kembali lagi melanjutkan seri Real Madrid Master League Di game eFootball PES 2021 Season Update Dan so, dari pada episode kali ini kita akan memainkan pertandingan World Selection Challenge Di mana kita akan berhadapan melawan tim yang semua pemainnya itu kumpulan dari seluruh pemain di seluruh dunia yang paling hebat Yang overall ratingnya tinggi-tinggi itu dikumpulin jadi satu tim dan berhadapan melawan Real Madrid Dan ya jadi di episode sebelumnya juga kita udah memainkan episode terpanjang kita bahkan se-channel ini Dengan durasi yang bisa kalian lihat sendiri di episode sebelumnya Di mana itu adalah partai final UCL Dan sekarang itu kita masuk ke tanggal 13 Juni 2023 Yang mana itu adalah pengumuman pemain-pemain yang masuk ke World Selection Jadi kita akan melihat juga pemain-pemainnya yang akan berhadapan melawan kita Walaupun sudah aku kasih lihat ya di episode sebelumnya Tapi kali ini bakal aku kasih lihat lagi Dan untuk episode selanjutnya masih ada satu episode terakhir Untuk penutupan dari seri Real Madrid ini Dan so ini saatnya kita masuk untuk ngecek pemain-pemainnya yang udah bergabung ya Ke World Selection atau tim yang akan berhadapan melawan kita Mana nih offseason match Oh ini dia World Selection Challenge Nah ini dia jadi pemain-pemain yang berpartisipasi untuk menghadapi Real Madrid Itu yang pertama ada Jan Oblak dari Atletico Madrid Ada Virgil van Dijk dari Liverpool Ada Sriniar dari Inter Milan Ada Trent Alexander-Arnold dari Liverpool Ada Lucas Hernandez dari Bayern München Joshua Kimmich dari Bayern München Messi dari Barcelona Neymar dari PSG Jadon Sancho ini kayaknya belum dapat klub Ada Ronaldo dari Juventus Lewandowski dari München Frankie de Jong dari Barcelona Carlos Soler dari Valencia Oke ada pemain Valencia ternyata Aku kira tim-tim top aja Ada Sadio Mane dari Liverpool Ada Son Heung-Min dari Manchester City Mungkin buat Jadon Sancho itu masuknya ke other European ya Jadi kayak tim yang gak ada di Master League-nya gitu Kemudian ada Alisson dari Liverpool Ozan Kabak dari Liverpool Wan Bisaka dari MU Robertson dari Liverpool Kasemiro dari Tottenham Bruno Fernandes dari MU Gnabry dari Bayern München Dan Rahim Sterling dari Manchester City Untuk pemain dengan overall rating paling rendah Kayaknya cuma Wan Bisaka ya Dengan 84 overall rating Sisanya ya 85 ke atas lah Pemain-pemain dengan overall rating 87 ke atas ini Yang mungkin bisa jadi starter Mereka lihat ada Oblak Ada Van Dijk Jadi total ada berapa? Empat pemainnya dengan overall rating 90 Ada Van Dijk Kimmich, Messi dan juga Ronaldo Sedangkan kita cuma punya berapa ya? Cuma punya dua kayaknya Overall rating 90 Cuma The Bruin Sama Oh ada tiga deng The Bruin Bape sama Thibaut Courtois Tapi Bape overall ratingnya jadi 89 ya Karena kita mainin di Right Wing Tapi gak masalah Tetap dia adalah pemain dengan overall rating tertinggi Untuk sementara di Universe Master League kita Dan ya Jadi untuk episode kemarin Aku juga udah buat dua nama ya Yang aku masukin di Favorite Player Dimana ada Thibaut Courtois yang tampil sangat luar biasa di musim ini Plus juga Kylian Bape yang jadi superhero kita Jadi pahlawan kita Di partai final UCL kemarin Dengan brace-nya dan goal dia Di menit-menit terakhir extra time Yang membuat Real Madrid mempertahankan gelar UEFA Champions League Dan so Jadi itu dia Kita udah tau siapa-siapa aja Yang berpartisipasi dari Team World Selection Challenge Jadi ya Itu adalah apa ya Kalau misalkan di Relay Di Relay itu yang aku tau Sejenis kompetisi kayak gini Itu pas MU ketemu Euro All Star Itu tahun berapa ya Pokoknya masih ada Ronaldo Disitu Yang berhasil keluar sebagai juara adalah MU Bukan juara sih Yang keluar sebagai pemenang adalah MU Mungkin ya Sebenarnya kalau misalkan Tim terbaik ya Dikumpulkan Pemain terbaik digumpulkan dalam satu tim Itu harusnya secara overall rating Lebih bagus ketimbang MU Ataupun Real Madrid yang saat ini ya Tapi mungkin Karena chemistry ya Chemistry yang belum terbentuk Walaupun pemainnya udah bagus-bagus semua Jadi Itulah sebab kenapa MU bisa menang tuh Kepada pertandingan itu Dan gak menutup kemungkinan juga Kita bisa menang Di pertandingan World Selection Challenge ini ya Karena Di seris MU Master League MU Di 2020 Kita juga udah pernah ketemu Sama World Selection Challenge Dan berhasil menang Dengan skor yang cukup meyakinkan Tapi aku gak tau yang sekarang nih Karena berdasarkan Overall rating Jelas mereka lebih bagus ya Pemain-pemainnya Bahkan mereka punya pemain Dengan overall rating 90 Yang lebih banyak Ketimbang kita Dan ya Ini dia Untuk starting lineup kita Kita akan main dengan Squad terkuat kita ya Karena ini bukan Masalah tropis Ini masalah geng sih Kayak menunjukkan bahwa Kita emang layak Jadi tim dengan Peringkat 1 Dunia ya Yang mana itu Alasan kenapa World Selection Challenge itu Menantangnya Real Madrid Itu bukan tim lain Karena kita adalah tim terbaik Untuk saat ini Dan so Untuk striker Kita kasih ke Erling Haaland Kapten mungkin Ke Rafael Varane Sisanya ya Ini praktis adalah Starting lineup kita Kalau di La Liga Kalau di UCL kan beda lagi tuh Strikernya Benzema Untuk right back Mungkin Hector Bellerin gitu Tapi ini adalah Starter La Liga Starter terkuat kita Karena dari total goal Erling Haaland tentunya Lebih banyak cetak goal Daripada Karim Benzema Makanya Erling Haaland yang aku kasih Sebagai Lineup pada pertandingan Karim Dan ini adalah Starting lineup dari World Selection Yang juga udah bisa kalian lihat Di game plan sebelah kanan Lihat pemainnya Gila-gila semua tuh Dari berbagai lini Ini kita kalah semua sih Kecuali di attacking midfield Di center back Kita kalah telak Right back juga kalah Left back juga kalah Keeper mungkin Kita yang masih Unggul dari mereka Karena Untuk keeper Kita punya keeper Dengan overall rating Tertinggi ya Di master league ini Dengan 90 overall rating Jadi di bawahnya Oblak sama Elison Paling tinggi adalah Thibaut Courtois Dengan 90 overall rating Terus untuk jersey Untuk world selection Atau world all star aja Kita lebih mudah nyebutnya Mereka akan Aku Aku Kasih pakai jersey Warna biru Pada pertandingan kali Sementara kita akan Pakai jersey home Jelas karena kita mainnya Di Santiago Bernabeu Tentu kita akan pakai Jersey home kita Dan so Jadi mungkin langsung aja Kita masuk Ke world selection challenge Antara Real Madrid Versus world all star Dan oke so Jadi ini dia Santiago Bernabeu Yang sekali lagi Akan melangsungkan Pertandingan yang Kompetitif ya Dimana ini adalah Pertandingan Real Madrid Tim terbaik dunia Untuk saat ini Berhadapan melawan World all star Dan bukan cuma Kali ini aja sih Kita akan memainkan Pertandingan ini Di episode-episode Karena masih ada Satu episode lagi Kita main di Santiago Bernabeu Dan itu bisa dibilang Lebih ke friendly match Atau testimonial match Dimana kita akan Berhadapan melawan The old boys Tim yang berisikan Pemain-pemain yang akan Pensiun pada musim ini Tapi itu pertandingannya Gak terlalu seru ya Gak kompetitif Gak ketat lah istilahnya Karena kita Ketemu sama Tim yang Isinya pemain-pemain Pensiun gitu Sedangkan ini Pemain-pemain terbaik Yang dikumpulkan Secara overall rating aja Kita bahkan Kalah sama mereka Jadi ini pertandingan yang Terakhir nih Yang mungkin Akan cukup memberatkan kita Setelah terakhir mungkin Partai final UCL Pada Episode sebelumnya Yang itu jadi Episode paling gila sih Episode terpanjang Terus Goal penonton kemenangannya Juga tepat di menit-menit Akhir pada Extra Time Abang kedua Yang membuat pertandingannya Jadi lebih keren lagi gitu So ini dia Real Madrid Dengan starting line up Yang udah kalian lihat Di game plan Ini adalah starting line up Yang biasa kita pakai Pas di La Liga ya Dengan formasi 4-3-3 Masih Kayak biasa gitu Sedangkan Ini adalah starting line up Dari World All Star Dimana mereka gak Memainkan Messi Frank De Jong Dibuat jadi attack midfield Padahal dia central midfield Yang overall ratingnya Cukup tinggi ya Tiga di depannya Justru malah Ronaldo Lewandowski Sama si Sancho Padahal Lebih ideal Kalau misalkan Ronaldo Atau Yang di kirinya itu Neymar Terus di kanannya Messi Tengahnya ya Antara Ronaldo Atau Lewandowski Tapi terserah lah Bukan kita yang atur Game plannya Ada pelatihnya sendiri Gitu deh So Langsung aja kita Mulai ke kick off Bapak pertama Real Madrid Versus World All Star Oke Ruben Dias Asyaf Hakimi Kasih Hakimi Oke Hakimi Kasih ke tengah Langsung ada Erling Halan Aduh Gila satu sentuhnya Oke Gak sehat sih Ini keepernya Sakit nih keeper Gila bisa-bisanya Ditepis dengan jarak yang Sedekat itu loh Gila bayangin Ini tuh Peluang pertama kita Yang cukup berbahaya Namun masih bisa diamankan Tadi ya oleh Alisson Oke Ronaldo Lewandowski 1-2 dengan Ronaldo Fake shoot Ronaldo lagi Lewandowski Coba langsung shooting Dan Wah Gila itu posisi Dia nendang aja Gak enak banget Dilihatnya ya Kayak apa ya Kayak Maksa nendang Tapi berhasil jadi goal Oke ini dia Untungnya kita gak bertemu Sama Bear Munchen ya Di UCL Karena Lihat strikernya Dari Posisi yang kayak gitu Nendang Bahkan posisinya gak terlalu ideal Untuk melakukan tendangan Dia bisa cetak goal Ke keeper yang Operatingnya tertinggi Di series Master League ini ya Bisa-bisanya loh Kayak gitu goal Dan tendangannya Emang kepojok banget sih Emang Susah di Antisipasi Tapi Cara dia nendang Kalau itu yang Wah gila sih Robert Lewandowski 1-0 Sekarang World All-Star Berhasil unggul Atas Real Madrid Oke Ronaldo Kepotong Kepotong sama Ruben Dias Erling Halad Hazard Hasiden Hazard 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 Enak banget Ngeliat Hazard dribble ya Karena dia langkah kakinya Kecil-kecil gitu True ball Siapa Kimi Dan Oh Offside Kenapa gak pelanggaran aja Lihat tuh Ronaldo Nyiikut Hazard ya Kenapa gak pelanggaran Malah Offside Padahal kan Pelanggarannya terjadi Lebih dulu gitu Ketimbang Offside nya Tuh kartu kuning Kenapa gak pelanggarannya aja Dulu sebelum Ini merugikan kita sih Walaupun ya Masih kena kartu kuning gitu ya Si Ronaldo nya Tapi ya Kenapa gak free kick Daripada Offside Oke Alexander Arnold Kimmich Sancho Satu sentuh langsung ke Franky Doyong Gila bagus umpannya Sancho Masih Sancho Tutup dong Ronaldo Si Ronaldo Nice Ruben Dias Masih ngeblok beberapa kali Setiap Ronaldo megang bola Dia selalu motong Umpan atau tendangan Dari Ronaldo ya Paul Pogba Bape Ini dia bintang kita Di partai final UCL kemarin Si Bape Dari kanan Coba masuk ke tengah Turup bola langsung ke Erling Haaland Masih Haaland Dipress oleh Ozan Kabak Namun masih didapatkan oleh Erling Haaland lagi Kabak di Master League ini Overhating nya tinggi loh Padahal di Liverpool Gak terlalu kepake kan Hakimi De Bruyne Alaba Hazard 1-2 mungkin Turbo lagi Nice Oke Alaba Bisa kasih ke tengah Sudah kebaca Kita lihat Erling Haaland Posisinya gak terlalu Bagus untuk dikasih umpan Ode Guard Overtop Ke Acer Hakimi Masih Hakimi Kasih ke tengah Gagal Udah kebaca Segeper mainan kita Haaland juga gak terlalu Ini gak terlalu bagus Cari ruang untuk bisa Dikasih umpan Udah kejaga semua Gitu Oke Paran Ode Guard Pogba Ode Guard Ketengah Erling Haaland Masih Haaland Haaland True ball Nice Acer Pakimi Masih ke tengah mungkin Gagal lagi Hazard Dicip Kena tiang Waduh Kurang beruntung Apa kita ini Sebisanya kena tiang Frinky Diyong Tapi Hazard Cukup tenang Di situasi kayak gitu Dia mau ngecip bola Walaupun masih tiang Oke Sancho Duel dengan Acer Pakimi Kasih crossing Paran disana Nice Pol Pogba Oke dan Hazard Si Hazard Coba ke tengah masuk Mbappé De Bruy Haaland True ball Mbappé Uh bagus Nice Mbappé Placing Keteng dekat Nah Itu dia Satu sama Mbappé berhasil Menyamakan kedudukan Lewat umpan yang gila sih Dari Erling Haaland itu Udah Lolos dari Jebakan offsetnya Dan umpannya enak banget Mbappé juga punya kecepatan Dan finishingnya juga Bagus Dan berhasil Menyamakan kedudukan Di menit ke 41 41 atau 42 42 Mungkin ya Kilihan Mbappé Berhasil menyamakan kedudukan Dan ini kita lihat Sekali lagi replaynya Tuh 1-2 Haaland Keterbalik badan Langsung True ball Dan true ballnya Pas banget Nggak kena Offside Dan Mbappé Dengan skill Yang dia punya pemain Dengan overall rating Tertinggi Dengan gaji Dengan transfer Tertinggi Berhasil menuntaskan Umpan dari Haaland Dan menjadikan Score Satu sama Untuk sementara Oke Varan Oh no Lewandowski Terima kasih Shooting Lewandowski Dan Tendangan terakhir Di 45 menit pertama Dilakukan oleh Robert Lewandowski Dan Untungnya Masih Off target Tendangan dari Robert Lewandowski Cukup berbahaya Cukup kencang Dan Itu yang membuat Robert Lewandowski Sangat-sangat menakutkan Untungnya masih Off target Dan secara statistik Kita unggul sedikit Dari ball possession 51 Berbanding 49 Dari total peluang Juga kita Ya Nggak unggul sih World All-Star Yang unggul nih Dengan 4 peluang Cuman 2 yang on target 1 jadi goal Sedangkan kita cuman 3 Sama-sama 2 yang on target Dan juga Sama-sama Cuman 1 yang berhasil Jadi goal So Sekarang langsung lanjut Kita ke Kick-off Di bawah kedua Dimana score Sementara masih sama kuat ya Satu sama buat Tim tuan rumah Dan juga World All-Star Mereka secara chemistry Mungkin nggak Lebih bagus dari kita ya Karena kita lebih lama main Satu tim gitu Karena kalau ini kan Baru gabung nih mereka Tapi Secara overall rating Kualitasnya lebih bagusan mereka Jelas Erling Haaland Masuk shooting Wow Hasil di block oleh Defender World All-Star Paul Pogba Ada siap Hakimi Si Hakimi Kasih ke Erling Haaland Oh no Masih gagal Aduh terlepas dari itu Offsetnya Itu save yang Gila keren sih Dari Alisson Oke Sancho Empat ke Lewandowski Di depan Lewandowski Bruno Bruno Fernandes True ball Wah gila bagus Empat true ballnya Lewandowski Langsung shooting Wait wait Gila ini striker Kena tiang loh itu Untung aja Lewandowski Kasih Lewandowski Ronaldo Ronaldo Terbalik badan Ronaldo Dipress oleh Paul Pogba Lewandowski Langsung shooting kaki kiri Lewandowski Gak ada obat Untungnya tim buat Kortoa Juga save-nya Bagus-bagus ya Pertandingan ini Alaba Odegaard Si Odegaard Erling Haaland Mbappé Si Mbappé Si Mbappé Oh nice True ball True ball Oke good Hakimi Si Hakimi Skim Mbappé Mbappé Shooting kaki kiri Mbappé Astaga lagi-lagi loh Defender mereka Ngeblok Tentangan pemain-pemain kita Gak punya Haaland Gak punya Mbappé Goal kick Sayang banget Pulang Mbappé Tadi ya Gila Numpuk berapa itu Defender mereka Dan Itu kalau gak ada Si Ozan Kabak Mungkin bisa jadi goal Karena jaraknya cukup Bekat Mungkin Tapi kita juga tahu Alisson mainnya Gimana tadi Sunduran dari Erling Haaland Ditepis loh Gila Dan oke Saatnya ganti pemain Marcelo mungkin Boleh sih masuk ya Di left back Sama Benzema Benzema mungkin ya Ini saatnya Benzema Kapten kita kasih ke Benzema boleh nih Oke Haaland gak terlalu Apa ya di pertandingan kali ini Gak terlalu banyak peluang Sekalinya dia buat peluang Lata-lata ditepis gitu Sama Alisson Dan ya ini dia Dua pergantian awal kita ya Masih ada stok 6 pemain Oke Rubendias Farad De Bruyne Oke Hazard Benzema Mbappe Si Mbappe Aduh coba lewatin Tapi gagal Ronaldo Ozan Kabak Nice Pogba Kabak maju banget De Bruyne Mbappe Hazard Si Hazard Benzema Coba lewatin Van Dijk Dipress dengan cukup ketat Marcelo Si Marcelo Tarik dulu pemain dari World All-Star Barasi lewat Kasih crossing Ada Mbappe Namun gagal Ada Franky Doyoung Yang berhasil Botong Mumpan dari Marcelo Farad Nice Satu-satunya Oke Hakimi Masih Hakimi Coba lewatin Messi Namun gagal Oke Dapetin oleh Hakimi Lagi Pol Pogba Hazard Hazard Coba flashing Dengan kaki kirinya Aduh Kenapa gak pake kaki kanannya Biar Kaki terkuat Jadi Mungkin secara Lebih akurat Ketimbang kaki kiri Tapi tenangannya Udah cukup baik Walaupun Masih off target Oke Cukup bagus Tentangannya Kita liat Tuh Sayang Masih off target Kalau on target Aku gak tau tuh Apakah goal Atau ditepis Tapi Peluang yang cukup berbahaya Tadi Dan oke Hakimi Staminanya udah mau habis Dan Wah Kita gak bawa Hector Bellerin lagi Yaudah Berarti si Dodo Mainnya kita masih punya Stock 3 pemain lagi Sini Tony Cruz Boleh Central midfield Apa kita turunin dulu ya Hazard Sama Si Vinicius Oke Itu dulu Pergantian kita Tiga pemain langsung Oke Mbappe Benzema Vinicius Oke Dikolongin aja Oleh Vinicius Keren Alexander Arnold Nice Vinicius Skillnya Aduh Terlalu banyak Dribble gak sih Kasih Marcelo aja Harusnya biar Marcelo Crossing Varane Cukup solid Di lini belakang dia Marcelo De Bruyne Vinicius True ball mungkin Nice Marcelo Kasih Marcelo Oke tenang dulu Ada Benzema di tengah Benzema langsung sikat Sikat Kegi kiri Benzema Nice Woo Di menit-menit akhir Karim Benzema berhasil Mencetak goal Bagai super sub ya Setelah menggantikan Erling Haaland Dan itu Gila Marcelo tenang banget sih Dia dribble dulu loh Gak panik Gak langsung ngasih umpan Gak dribble banyak tuh Dia dribblenya pelan-pelan aja Sambil Nungguin Benzema Cari posisi yang enak gitu Dan itu kayak kesalahan Dari defendernya World All Stars Coba kita lihat replaynya ya Sebenernya udah ada pemain Yang ngepress Benzema ya Tapi dia kayak Pindah Oh nih si Van Dijk Tuh dia udah mulai Ngepress Benzema awalnya Tuh Tapi Salah ngepressnya dia Oke Bagus sih buat kita Dimana kesalahan dari Pemain World All Star Gak ngepress Benzema Dengan baik ya Malah dibiarin aja Dengan Mudahnya Benzema Melakukan finishing Jadi dan oke Ini mungkin peluang terakhir Dari World All Star Coba langsung shooting Ronaldo Masih punya kesempatan Ternyata mereka untuk menciptakan peluang Kira udah gak ada peluang lagi Buat mereka Karena ini waktunya udah habis Dibuat Kortua tendang Dan Itu dia Full time whistle Kalau misalkan tadi Gak ada goal ya Aku gak tau Apakah dilanjutkan Sampai Extra time Terus penalty lagi Apa Berakhir imbang gitu Permainannya Karena Agak unik aja gitu Kita di Dua episode terakhir Udah masuk ke babak extra time Yang mana yang pertama Di semifinal Bahkan sampai babak adu penalty Terus di partai final UCL Itu sampai Sampai extra time Dan ini kita nyaris-nyaris Imbang lagi Tapi untungnya Karim Benzema Berhasil menuntaskan Umpan dari Marcelo Dan membawa kita Berhasil meraih kemenangan Di pertandingan Melawan World All Star Dan ya Secara statistik Kita layak menang Man of the match Pada pertandingan tadi Adalah Kylian Bape Dengan rating 7 Erling Haaland juga punya rating yang sama Tapi Gak ada goal Tapi mungkin secara permainan Secara passing Secara peluang Dia menciptakan beberapa peluang yang bagus Namun belum ada yang bisa jadi goal Ataupun membuahkan goal Kecuali mungkin Assistnya tadi ya Ke Kylian Bape Mungkin itu jadi salah satu faktor Dia punya rating yang cukup tinggi Terlepas Dia gak cetak goal sama sekali Dan oke Kita belum akan nge-review Untuk musim-musim kita ya Tiga musim kita bersama Real Madrid Belum akan aku review Itu lebih ke Episode berikutnya aja tuh Untuk Masalah review-review Dan ya Real Madrid Beat World All-Star Real Madrid Mengalahkan World All-Star ya Jadi emang udah jelas Kita berhasil menang Tadi ya dengan skor 21 Lewat goal dari Kylian Bape dan juga Karim Benzema Dan ya mungkin Aku bener Di masalah yang Mungkin mereka Pemainnya Kumpul semua tuh Yang bagus-bagus Tapi secara chemistry Mereka belum dapat Jadi kita mungkin bisa Menangnya disitu Walaupun secara Kualitas jelas Mereka lebih unggul Dari segala posisi Dan ini Kita gak akan milih tim Mana-mana ya Karena ini Istilahnya mungkin Roberto Carlos pensiun Karena ini dalam musim terakhir kita Di Master League Real Madrid Sekaligus juga musim terakhir Kita di series PES 2021 Dan akan lanjut Entah Ke FIFA 22 Atau E-Football 2022 Aku masih belum tahu Karena untuk PES ya itu masih belum ada Di Playstation Store ya Untuk E-Football Ini aku nge-record tanggal 13 Itu masih belum ada Kecuali kalau FIFA FIFA ada tuh Sedangkan Untuk FIFA sendiri Nah rencananya Pengen main FIFA 22 Kalau misalkan Udah ada Laptop gitu ya Tapi ini masih Di PS Belum ada laptop ya Jadi Aku gak mau kayak ada Dua game FIFA gitu Di PS sama di laptop Kayak buang-buang duit aja Apalagi harganya juga Cukup mahal Kan ya Untuk satu game Kecuali misalkan Harganya 100 ribu doang Itu gas Tapi karena harganya Juga cukup mahal Jadi mungkin kita delay dulu Untuk FIFA 22 Sambil nunggu Kabar dari E-Football ya Karena untuk di FIFA Misalkan kita ganti musim nih Apalagi untuk Konsol ya Itu gak bisa ganti jersey Gak bisa di edit Jadi makanya itu Yang jadi alasan Aku pengen main FIFA 22 Di laptop aja Yang mana kita bisa Pakai patch gitu Bisa kita ganti Jersinya Dan so Jadi itu dia untuk episode Kali ini Dimana kita berhasil Marah kemenangan Atas World All Star Dengan skor 2-1 Dan akan lanjut lagi Ke episode berikutnya Melon The Old Boys Sekaligus review Tiga musim kita Bersama Real Madrid Dan so Jadi mungkin itu aja dulu Untuk episode Kali ini dari Seri Real Madrid Master League Di game E-Football PES 2021 Season update kita Menjadi show Sampai jumpa di video selanjutnya Dan see you next time Halo Madrid Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya